Halo semuanya, ketemu lagi di channel VB Andrian. Di video kali ini, saya akan bagikan tutorial cara membuat tas rajut seperti ini. Ini motif dia monstitch. Dan ini contoh untuk dua warna. Di sini saya akan bagikan caranya bikin dua warna seperti ini. Atau teman-teman juga bisa bikin untuk satu warna. Nanti hasilnya seperti ini. Nah ini juga sama-sama cantiknya. Untuk satu warna. Oke, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Nah sekarang untuk alat dan benangnya. Di sini saya menggunakan benang poli. Ini jenisnya poli kilap, ukurannya D27. Dan di sini saya pakai dua warna. Kalau teman-teman ingin menggunakan satu warna, habisnya sekitar dua setengah gulung. Nah di sini saya pakai warna coklat sedang. Ini saya pakai dua gulung, sudah termasuk untuk bikin tali. Dan warna putih, satu gulung ini masih sisa. Jadi ini untuk variasi. Kemudian untuk alat terlejutnya atau krosehuknya. Di sini saya pakai tulip gold. Yang ukuran 4 garis miring 0 atau sama dengan 2,5 mili. Kemudian untuk krosehuk satunya. Ini saya pakai untuk bikin talinya. Karena di sini untuk talinya saya pakai benang dobel dua. Jadi di sini untuk krosehuknya saya pakai yang 6 garis miring 0 atau sama dengan 3,5 mili. Nah sekarang kita akan bikin alasnya dulu. Dan untuk alasnya ini atau motifnya, di sini kita menggunakan kelipatan 6. Jadi kita akan bikin alas dengan kelipatan 6. Saya akan bikin alas persegi. Kita awali dengan simpul. Lalu untuk alasnya ini atau rantai awalnya, saya bikin kelipatan 6. Jadi saya bikin 12 rantai. Nah 12 rantai ini kita hitung sebagai baris yang pertama. Kemudian baris kedua kita naik dulu satu rantai. Kemudian mulai di rantai yang ke-12. Kita bikin single crochet. Nah di sini kita bikin di setiap rantai. Jadi jumlahnya ada 12 single crochet. Nah sekarang 12 single crochet ini kita kerjakan secara polak-balik. Mulai dari baris yang kedua ini. Sampai nanti berhenti di baris yang ke-42. Jadi di sini kita ambil kelipatan 6. Supaya nanti kelilingnya mudah dihitung. Jadi pas kelipatan 6. Kita naik dulu satu rantai. Balik posisi rajutannya. Kita bikin lagi 12 single crochet. Nah sekarang ini saya sudah bikin 12 single crochet bolak-balik sampai di baris yang ke-42. Selanjutnya setelah ini kita akan bikin single crochet keliling satu kali putaran. Nanti jumlahnya ada 108 single crochet. Nah kalau teman-teman bikin, ini untuk caranya bikin alas ini sudah sering saya bagikan ya. Nah kita bikin single crochet mulai dari lubang ujung ke ujung satunya. Ini ada jumlahnya ada 42 mengikuti jumlah barisnya. Lalu di bagian lebarnya ini kita bikin mulai dari ujung lagi. Jadi nanti di ujung ini ada 2 single crochet. Nah di bagian lebar ada 12 sesuai dengan rantai awal. 42. 12. Nah kalau kita total, kita jumlahkan ya kelilingnya ini. Totalnya ada 108 single crochet. Jadi ini adalah kelipatan 6. Nah sekarang saya akan bikin single crochet kelilingnya. Saya awali dengan rantai. Saya mulai dari lubang paling ujung. Nah ini single crochet yang pertama, saya tandai dulu. Nah sekarang single crochet yang terakhir ini masuknya di lubang yang pertama. Jadi satu dengan single crochet yang pertama. Selanjutnya kita tutup di single crochet yang pertama dengan slip stitch. Nah sekarang untuk alasnya sudah selesai. Untuk ukuran alasnya ini. Panjangnya sekitar 21 cm. Atau sekitar 8 inci lebih, sedikit. Kemudian untuk lebarnya sekitar 7 cm. Atau sekitar 3 inci kurang sedikit. Nah selanjutnya setelah ini, kita akan bikin bagian badan tas. Tapi sebelum masuk ke bagian badan tas, kita akan bikin dulu single crochet back loop 1 kali putaran. Nah kita akan bikin lagi untuk single crochet kelilingnya 1 kali putaran. Tapi di sini kita menggunakan tusuk back loop. Saya awali dengan satu rantai. Saya mulai dari single crochet yang pertama. Nah kita bikin secara back loop. Dan jumlahnya ini nanti sama seperti single crochet sebelumnya ya. Jadi kita tinggal mengikuti lubang single crochet yang sudah ada. Jadi jumlahnya ada 108 single crochet back loop. Nah kalau sudah, kita tutup di single crochet yang pertama dengan slip stitch. Nah sekarang untuk memulai membuat badan tasnya, di sini kita akan bikin dulu double crochet 1 kali putaran. Kita awali dengan 3 rantai. Lalu di lubang kedua, kita mulai membuat tusuk double crochet. Nah kalau sudah selesai, kita tutup di bagian rantai awal. Kita ambil rantai yang ketiga, kita tutup dengan slip stitch. Nah karena di sini saya akan ganti benang. Nah saya akan sambung dengan benang warna putih. Saya akan sambung di bagian double crochet yang terakhir. Nah jadi ini untuk double crochet yang terakhir. Saya tutup dengan benang baru. Baru selanjutnya, kita tutup di rantai awal. Kita ambil rantai yang ketiga atau yang paling atas. Kita tutup dengan slip stitch. Nah sekarang, kita masuk ke putaran yang kedua. Untuk putaran kedua ini, saya menggunakan benang warna putih. Kalau teman-teman ingin bikin satu warna juga bisa. Di awal, kita bikin dulu satu rantai. Lalu di sini kita bikin 4 single crochet. Untuk benang warna coklatnya ini, untuk benang satunya. Ini kita tinggal saja ya. Tidak perlu ikut memutar. Jadi nanti kita akan mengerjakan secara selang-seling. Nah setelah 4 single crochet, kita akan bikin tusuk treble. Nanti kita kaitkan di bagian bawah tusuk double crochet. Nah ini ada double crochet ya di baris sebelumnya. Untuk tusuk treble yang pertama, kita kaitkan di double crochet yang ketiga. Nah untuk ini rantai awalnya ini, kita hitung satu double crochet. Ini kedua, ini ketiga. Nah kita kaitkan di benang yang di bawahnya ini. Atau ini kepala dari tusuk single crochet ya. Nah kita kaitkan di double crochet yang ketiga, yang di bawahnya. Kita kaitkan 2 kali, karena ini tusuk treble. Nah ini ada 4 benang. Ambil benang, kita buang 2. Ini masih 3. Ambil benang, keluarkan 2. Ambil benang lagi, keluarkan semua. Nah jadi untuk tusuk treble, kita kaitkan sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita akan bikin lagi tusuk treble. Kita kaitkan di benang bawah, deretan benang bawah ini. Nah di deretan benang ini ya. Kita skip dulu 4 benang. Jadi kita kaitkan di benang yang kelima. Nah kita skip 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah kita kaitkan di depannya ini. Kita skip 4. 1, 2, 3, 4. Nah kita maju. Kita kaitkan di sini. Nah seperti ini, ini ada 2 tusuk treble. Selanjutnya kita skip 2 lubang. Nah di sini kita skip 2 lubang ini. Ini untuk menggantikan posisi 2 treble ini ya. Jadi yang sudah terisi, jangan dihitung. Ini yang kosong. 2 kosong kita skip. Nanti kita masuk ke lubang berikutnya. Kita bikin 4 single crochet. Jadi kita akan mengulang mulai dari awal ini. Nah di sini kita skip dulu. 1, 2, masuk ke lubang berikutnya. Kita bikin lagi 4 single crochet. Nah setelah 4 single crochet. Kita akan bikin lagi 2 tusuk treble seperti ini. Untuk treble yang pertama. Masuk di benang depannya. Ini sudah terisi. Kita masuk di sebelahnya. Selanjutnya untuk tusuk treble yang kedua. Sama ya. Kita skip dulu 4 benang. 1, 2, 3, 4. Nah kita maju di benang depannya. Nah nanti langkahnya seperti ini. Sekarang kita akan ulang terus langkahnya ini. Sampai nanti di akhir putaran. Nah sekarang di akhir putaran. Setelah 4 single crochet yang terakhir. Kita bikin tusuk treble yang terakhir. Masuk di sini. Lalu untuk treble berikutnya. Ini kita skip 4. 1, 2, 3, 4. Berarti kita masuk di benang sebelah dengan treble yang pertama. Nah seperti ini ya. Atau ini posisinya di double crochet yang kedua. Nah selanjutnya ini ada sisa 2 lubang. Ini kita skip. Kita langsung masuk di single crochet yang pertama. Kita tutup dengan slip stitch. Nah untuk putaran yang kedua nanti hasilnya seperti ini. Nah ini kalau pakai 2 warna ya. Nah sekarang kita masuk ke putaran yang ketiga. Kita akan bikin tusuk double crochet 1 kali putaran. Di sini saya masih menggunakan benang putih. Kita awali dengan 3 rantai. Lalu mulai di lubang kedua. Kita bikin tusuk double crochet. Nah kalau sudah selesai di akhir putaran. Kita tutup dengan slip stitch di rantai awal. Tapi karena di sini saya akan ganti benang lagi dengan benang satunya. Kita akan tutup di double crochet yang terakhir. Selanjutnya kita tutup di rantai awal atau rantai yang ketiga. Kita tutup dengan slip stitch. Nah untuk benang putihnya ini saya ikutkan naik ya. Saya kunci di sini. Nah sekarang kita akan menggunakan benang warna satunya lagi. Dan untuk benang putihnya ini kita tinggal saja tidak ikut memutar ya. Nah sekarang kita masuk ke putaran yang keempat. Kita awali dengan 1 rantai. 1 single crochet di lubang pertama. Nah ini kita hitung sebagai lubang yang pertama. Selanjutnya kita akan bikin tusuk treble. Kita kaitkan di treble yang terdekat. Nah di sini kita ambil bagian atasnya. Lalu bikin 1 treble lagi. Untuk treble yang kedua, kita masuk di treble yang sebelah ini. Kita ambil bagian atasnya. Nah kalau sudah, kita skip 2 lubang. Jadi kita ambil lubang yang kosong. 1, 2, kita skip. Kita masuk ke lubang berikutnya. Nah di lubang ini, kita bikin 4 single crochet. Nah selanjutnya setelah 4 single crochet. Kita akan bikin lagi 2 treble seperti ini. Untuk treble yang pertama. Kita masuk di treble yang ini. Sebelahnya ya. Kita ambil bagian atasnya. Seperti ini. Lalu 1 treble lagi. Masuk di treble yang ini. Kita ambil bagian atasnya. Nah seperti ini. Selanjutnya kita skip 2 lubang. Jadi teman-teman ambil lubang yang kosong. Kita skip. 1, 2, ini 2 lubang kosong ini. Kita skip. Kita masuk ke lubang berikutnya. Kita bikin lagi 4 single crochet. Nah jadi untuk lubangnya, untuk skip lubangnya. Jangan salah. Ini teman-teman, ada 2 yang kita skip. Nah setelah 4 single crochet. Kita akan ulangi. Kita bikin 2 treble seperti ini. Jadi langkah ini kita ulang. Mulai dari 4 single crochet. 2 treble. Nanti kita kaitnya seperti ini ya. Lalu skip 2 lubang. Baru kita ulang bikin 4 single crochet lagi. Nah sekarang polanya ini kita kerjakan sampai nanti di akhir putaran. Nah sekarang di akhir putaran yang keempat. Setelah 4 single crochet yang terakhir. Tusuk treble masuk di sini. Kemudian satu lagi. Tusuk treble masuk di sini. Nah sekarang ini ada tersisa 5 lubang. Yang 2 kita skip. Jadi ini ada 1, 2 kita skip. Kita masuk di sini. Kita bikin 3 single crochet. Nah jadi 3 single crochet ini untuk melengkapi bagian awalnya. Karena ini masih ada 1. Sekarang kita tutup di single crochet yang pertama dengan slip stitch. Nah sekarang untuk putaran yang keempat. Nanti hasilnya seperti ini. Nah selanjutnya untuk putaran kelima. Ini kita mengulang mulai dari putaran yang pertama. Jadi sebenarnya di sini kita hanya menggunakan 4 langkah. Jadi setelah ini kita mulai, kita ulang mulai dari baris yang pertama. Atau putaran pertama ini. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah 4 langkah ini kita ulang-ulang terus sampai nanti tinggi yang kita inginkan. Nah sekarang untuk putaran kelima, berarti ini sama dengan putaran pertama ya. Kita bikin double crochet 1 kali putaran. Tapi di sini saya akan menggunakan benang warna coklat lagi. Jadi untuk satu benang ini, kita bikin dua putaran. Nah sekarang ini juga kita bikin dua putaran. Nah jadi nanti seperti ini. Ini untuk satu benangnya, ini satu warna. Ini saya pakai dua putaran. Selanjutnya setelah ini putaran ke enam, kita mengulang putaran yang kedua. Jadi setelah ini, saya akan ganti lagi dengan benang putih. Seperti putaran kedua ini dan ketiga. Nah sekarang, untuk polanya ini kita kerjakan terus sampai nanti tinggi yang kita inginkan. Atau kita kerjakan dulu sampai beberapa baris. Nah sekarang ini saya sudah bikin motifnya agak tinggi. Nanti hasilnya seperti ini. Dan di sini untuk tinggi motifnya, saya bikin sekitar 13 cm atau 5 inci lebih sedikit. Nah selanjutnya setelah ini, kita akan membuat bagian atasnya. Dan untuk atasnya ini, bagian panjangnya ini akan kita kurangi. Jadi bagian samping kiri kanannya akan kita lipat. Untuk cara mengambil lipatan, kita luruskan dulu. Kita ambil sisi kiri dan kanannya. Nah sekarang setelah kita ambil sisi kiri dan kanannya. Kita akan ambil 12 tusukan di bagian samping. Jadi ini saya mengikuti rantai awal atau bagian lebarnya ini. Dari sisi tengah ini, saya akan ambil 12 tusukan. Nah sekarang saya sudah ambil bagian sisi kiri kanannya. Ini di sini saya ambil persisinya, saya ambil 12 tusukan. Jadi mengikuti bagian lebarnya. Ini lebarnya kita awali dengan 12 single crochet ya. Jadi di sini saya ambil 12 tusukan. Nah karena di sini, untuk awal langkahnya ini ada di sini. Jadi ini saya akan tutup dulu. Nah sekarang karena ini langkah awalnya, ada di bagian lipatan. Jadi ini akan saya pindah. Saya pindah di bagian area depan, di luar dari lipatan. Atau teman-teman bebas mau memulai dari mana. Saya ambil dari sini. Sekarang kita bikin dulu single crochet di setiap lubang stitch. Sampai nanti ke bagian di penanda ini. Nah sekarang kita sudah sampai di bagian batas penanda ini. Ada dua penanda. Ini untuk bagian lipatannya. Di tengah ini area lipatan. Kita masuk di penanda yang pertama. Kita masuk. Kemudian kita sambung atau kita gabung dengan penanda satunya. Nah ini kita lipat ke dalam. Nah kita ambil seperti ini ya. Ini kita lipat ke dalam. Baru kita kaitkan. Kita bikin single crochet. Nah kita gabung ya. Jadi seperti ini. Jadi melipat seperti ini. Untuk bagian lipatan dalamnya ini. Atau sisa lipatan ini. Nanti akan kita tutup di putaran kedua. Sekarang kita lanjutkan memutar. Sampai nanti di bagian penanda satunya ini. Kita lakukan dengan cara yang sama. Nah sekarang untuk putaran kedua. Ini saya sudah bikin. Untuk putaran keduanya. Single crochet. Sampai di bagian batas lipatan. Di bagian samping. Ini batas lipatannya. Dan di sini kita masih punya sisa lipatan seperti ini. Ini nanti kita akan tutup. Di putaran kedua ini. Sekalian di sini saya akan pasang ring. Nah di sini saya akan pasang ring. Ring bulat. Atau teman-teman mau pakai ring D juga bisa. Ini diameternya 1,5 cm. Nah di sini sambil kita pasang ring di bagian samping. Ini kita ambil tengahnya ya. Kemudian kita akan tutup bagian sisa lipatannya. Untuk ring kecil ini saya akan ambil 4 tusukan. Kemudian kita akan tutup bagian sisa lipatan. Nah jadi seperti ini ya. Ini saya pasang ring 4 tusukan. Sambil kita tutup atau kita jahitkan ke bagian sisa lipatannya. Nah sekarang kita lanjutkan. Membuat single crochet. Sampai nanti di bagian sisi satunya. Ini juga sama. Kita pasang ring sambil kita tutup bagian sisa lipatannya ini. Nah sekarang setelah ini ringnya kita pasang. Di sini saya bikin single crochet 1 kali lagi. Jadi di sini untuk single crochetnya saya bikin 3 kali putaran. Selanjutnya di bagian atas atau di bagian akhirnya. Ini saya bikin single crochet. Tapi kita bikin dengan langkah mundur. Jangan lupa like andlenä. selamat menikmati 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 selamat menikmati